Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman level 2 Berjumpa lagi dengan Pak Delpy Kali ini Teman-teman akan membuat proyek Yaitu dengan judul Cat is dancing Oke Silahkan teman-teman simak Video berikut ini Silahkan teman-teman simak Silahkan teman-teman buka Buku teikanya Halaman 27 Kali ini kita akan Membuat proyek Yang kedua Nah langkah pertama Step 1 Yuk sama-sama kita membaca Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Lanjut ke step kedua Nah disini teman-teman Silahkan Buka aplikasi Scratch-nya Dengan mengklik Dua kali Pada ikon Scratch 3 Di desktop Teman-teman Klik dua kali Oke silahkan tunggu Sampai Aplikasi Scratch-nya Terbuka Jangan lupa diganti Bahasanya ya Bahasa Indonesia Lanjut ke step 3 Nah hari ini kita akan Membuat proyek Yaitu Scratch Dengan judul Ayo kita menari Nah disini Teman-teman Langkah pertama Kita akan memberikan Background Pada stage Si Kucing Caranya gimana Caranya teman-teman Klik Yang sebelah kiri Paling bawah Pilih latar Diklik Setelah itu Teman-teman Akan diarahkan Ke menu Pilih latar Nah disini Teman-teman Boleh bebas Memilih menu latar Kalau yang di buku ini Teman-teman Pilih Background Yang berbentuk Panggung Nah ini teman-teman Bisa Cari Bermacam-macam Bentuk Background Nah ini ada Warna Teater 2 Boleh ya Nah setelah itu Teman-teman Lanjut ke Step Keempat Nah disini Teman-teman Akan Memasukkan Skrip Kejadian Jadi teman-teman Kalau skrip Kejadian itu Kita Klik Pada kode Yaitu Kejadian Yang berwarna kuning Ya Nah disini Teman-teman Masukkan Kedalam area Kedalam area Skripnya Yaitu Ketika Bandaranya Jauh Diklik Ini teman-teman Klik Terus tahan Geser ke dalam Area tengah ini Ya Nah sini adalah Yang tengah ini adalah Area dari Kode Atau skripnya Terus lanjut Ke step Kelima Nah disini Teman-teman Masukkan Lagi Kodenya Yaitu Tampilan Nah ini kita Masukkan Fokus ke Ini ya Kucing Nah ini Kita masukkan Ke Tampilan Yaitu Di Kode Yang berwarna Ungu Ya Tampilan Katakan Halo Selama 2 detik Ini teman-teman Masukkan Nah Helonya ini Teman-teman Ganti Dengan Tulisan Assalamualaikum Selama 2 detik Masukkan Katakan Halo Yang tidak Ada waktunya Ini teman-teman Ganti Ayo Kita Menarik Lanjut Step 7 Nah disini Teman-teman Masukkan Kode Control Yaitu Masukkan Control Tunggu Nah Tunggu 1 detik Oke Nah teman-teman Bisa lihat Hasilnya ada Di halaman 31 Yang tunggunya Ini teman-teman Ganti Jadi 3 detik Nah Ya Lanjut Kita ke Step 8 Kita masukkan Control lagi Selamanya Di bawah Control Tunggu Nah Nah setelah itu Kita lanjut Ke step 9 Kita masukkan Script Ketampilan lagi Ya Tampilan ini teman-teman Masukkan Ganti kostum Ya Ganti kostum Nah ini Ganti kostum Ini teman-teman Masukkan ke dalam Area selamanya Ini Kedalam kode Selamanya Kostum 2 Lanjut lagi Teman-teman Ke step 10 Nah step 10 ini Teman-teman Masukkan Script Yaitu Pilih Blok Gerakan Nah gerakan Ini adalah Yang ini Kode yang Paling atas Ya Gerak 10 langkah Nah ini Teman-teman Taruh Di area selamanya Nah Terus Setelah itu Teman-teman Lanjut Ke Step 11 Itu teman-teman Lengkapi blok Seperti yang ada Di halaman 33 Step 11 Nah ini Teman-teman Kasih kontrol Tunggu 1 detik Masukkan lagi Tampilan Ganti Kostum Nah Ini Kostumnya Yang Kostum 1 Setelah itu Masukkan lagi Kode Gerakan Gerakan 10 langkah Ini Diganti Dengan Min 10 Terus Masukkan lagi Kontrol Tunggu 1 detik Oke Lanjut Kita ke Step 12 Kita akan Memasukkan Satu lagi Yaitu Spread si kucing Teman-teman Klik Pilih Spread Dari Pustaka Yaitu Klik Yang Gambar Kepala kucing Ini ada di bawah Pojok Sebelah kanan Diklik Terus Pilih Hewan Nah Kita klik Cat Yang ini Nah Kita tambahkan Jadi 2 Selanjutnya Di Step 13 Nah Teman-teman Jangan lupa Pilih seleksi Yang Cat Yang cat Ini Kita akan Merubah Posisi Kostumnya Menghadap Si Spread 1 Berarti kita Klik Klik Kostum Nah Disini ada Kostum Cat 1 Cat A Dan Cat B Nah Ini kita Rubah Dengan Cara Klik Balik Secara Horizontal Balikan Secara Horizontal Sama Sama Juga Dengan Yang Kostum Yang kedua Atau Cat B Yang ini Juga Teman-teman Klik Balik Kan Secara Horizontal Setelah Berhasil Kita Rubah Cat Ini Menghadap Ke Spread 1 Kita Langsung Ke Langkah Step 14 Sekarang Kita Akan Memberikan Blok Perintah Untuk Cat Ingat Yang Terseleksi Adalah Yang Spread Cat Silahkan Masukkan Scriptnya Seperti Yang Ada Di Halaman 36 Di Modul TIK Teman-teman Oke Kita Klik Kode Nah Ini Teman-teman Silahkan Tiru Yang Ada Di Halaman 36 TIK selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah kostum untuk yang spread cat jadi teman teman masukkan kodenya ya terus kita cek kita coba apakah sudah berhasil nah ini kita lihat dengan cara kita klik kenali layar penuh nah kita klik bendera hijau nah ini adalah hasil project 2 kita nah disini teman teman sekarang coba kreasikan gerakan kostum 1 kostum 2, cat 1 dan cat 2 ya dengan mencoba merubah susunan blok serta dengan mengirit kostum si kucing sesuka kalian oke paham kan teman teman pastinya paham oke jangan lupa disimpan dan di upload ke dalam e-learning selamat mengerjakan teman teman bapak hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan